Iya, jadi habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi pada rekan kita Tomi Ristanto yang biasa dia akrab di panggil Tom Rist Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih profil singkat seorang Tomi Ristanto Ini dia, aha Hai, halo, saya Tomi Ristanto, News Anchor Net TV Saya dari kecil memang suka, pengen sekali menjadi seorang jurnalis karena menurut saya menjadi jurnalis itu one step ahead kita jadi tahu berita-berita apa yang terjadi di luar sana sebelum orang lain pada tahu begitu terus kemudian menjadi jurnalis juga memungkinkan kita untuk ke tempat-tempat yang orang lain belum tentu bisa kemudian kita juga bisa bertemu dengan orang-orang penting dan lebih dari itu, jadi jurnalis itu membuat kita bisa membantu orang lain caranya adalah dengan memberikan suara kepada orang-orang yang membutuhkan yang tidak punya akses kepada pemerintah, kita berikan suara seperti ketika terjadi bencana, kita memberitakan, kita berempati dan kita suarakan apa yang dibutuhkan itu pasti hal yang paling menyenangkan menjadi seorang jurnalis aktivitas saya selain menjadi seorang news anchor sebagai jurnalis adalah seorang public speaker trainer jadi biasanya saya mengajar di beberapa universitas terutama terkait dengan public speaking bagaimana menjadi seorang jurnalis dan juga bagaimana menjadi seorang news anchor yang baik kemudian kalau ngomongin hobi ya hobi saya itu sebenarnya salah satunya adalah olahraga dan olahraganya adalah bulu tankis dan lari lari buat saya itu adalah hal yang menyenangkan karena aktivitas ini bisa dilakukan sendirian gitu tanpa harus kemudian menunggu teman atau partner kita bisa lari sendirian untuk bisa sehat selain itu saya juga sebenarnya ketika lari itu yang diincar itu bukan medalinya tapi adalah semangatnya gitu ya bahwa ketika kita sampai di garis finish itu adalah tantangan tersendiri yang membuat kita bahagia lebih dari itu kita juga bisa ketemu dengan orang-orang yang memiliki passion sama gitu olahraga itu juga hal yang menyenangkan karena kita menjadi banyak relasi, banyak teman gitu semua orang menurut saya bisa meraih apapun impiannya tapi yang paling pertama adalah pertama harus punya mimpi dulu dan kemudian yang kedua adalah harus konsekuen kerja keras untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu ingat tidak ada yang instan semuanya berproses karena mie instan pun harus dimasak dulu kan ya dari jurnalis juga membawa Tomiris Tanto ini menjadi seorang moderator debat capres-cawapres ya nah mumpung agenda Tomiris belum sibuk nih kita panggil saja yuk Tomiris untuk berbagi kesan dan persiapan apa saja yang sudah dia siapkan mas Tomiris Tanto ini udah saman gak? udah saman gak? udah saman gak? dari tadi kan udah banyak luar biasa oke nih jadi mas Tom ya jadi ceritain dulu dong kemarin itu gimana sih taunya nama mas Tom ini terpilih menjadi moderator harus jujur gak nih? jujur dong harus jujur ya jadi gini kemarin itu kan saya masuk dari subuh pagi sampai sore gitu jadi habis asar itu saya powernap dulu lah tidur bentar gitu alarmnya maghrib dan ketika maghrib itu jeng-jeng-jeng gitu kan bangun gitu itu udah telpon banyak banget terus kemudian WA juga sosmed juga bilang kaget apaan sih nih terus kemudian saya gak tau harus bilang apa gitu tapi bener-bener nyubit ini beneran gak sih beneran beneran gak sih jadi gak nyangka sebelumnya? gak nyangka sama sekali terus gimana keluarga gak tau? yaudah pokoknya abis itu yaudah ini jalan Tuhan gitu ya ini anugerah dan juga sebuah apa ya tugas mulia gitu yang harus saya lakukan udah kemudian sujud syukur ngubungin orang tua gitu sih Rika aduh kok jadi padahal tau banget ya sebelumnya tuh cuma becanda-becandaan bener debat-debat sebelumnya itu kan presenter eh sorry moderatornya masih Tomi Cokro jadi dibecanda-becandain sama Tomi Ristanto kapan nih Tomi Ristanto-nya ternyata? next time ya next Tomi Ristanto ternyata beneran debat geliwam beneran Tomi Ristanto, luar biasa banget tapi kamu kenal dengan pasangan moderator? nah kenal jadi kalo mau punya Bulkis kan salah satu jurnalis senior ya dari TV1 jadi sudah sempet kontak-kontakan kalo kerjasama yang sifatnya bener-bener kerjasama belum tapi melihat rekam jejaknya Bulkis sudah terus kemudian satu grup juga kan di presenter Indonesia terus lain itu juga langsung lah gitu kontak-kontakan Bulkis apa kabar? Oke, jadi ini persiapannya nih untuk nanti dapat kelima ini seperti apa di bahas? Oke, jadi kalau kemarin kan nervousnya gitu ya, kagetnya udah, terus kemudian mulai tadi pagi, bismillah gitu, langsung persiapan. Pertama adalah menjaga kesehatan, olahraga, jasmani dan rohani. Tambah berapa lab lari? Oke, rahasia ya, rahasia ya, biar napasnya lebih kuat kan ya. Tapi pokoknya tiap hari ya, lari ya jadinya ya, untuk biar kuat. Serang seling, prinsipnya olahraga dulu ya, terus kemudian mental juga penting banget. Terus kemudian konten, karena materinya yang terakhir ini gak main-main. Dan kemudian kalau ngomongin soal mental tadi, ini adalah debat terakhir, debat pamungkas ketika pasangan calon presiden dari 01 maupun 02 pengen menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mereka pengen menunjukkan visi-misi dan juga janji-janjinya sebaik-baiknya untuk meng-grab, untuk meraih para pemilih gitu. Jadi kami benar-benar mempunyai tugas yang lumayan menantang gitu, agar mereka nyaman gitu untuk menyampaikan tugas ataupun kemudian apa yang ingin disampaikan. Saat akan menjadi moderator nanti, nanti kira-kira tantangan seorang Tom Ries itu apa? Itu tadi menurut saya, ini debat pamungkas. Harapannya kan pasti ketika kemudian saya sudah mereview debat 1, 2, 3, dan 4, kemudian terlibat di net ya, di Good Election sebagai salah satu produser begitu, otomatis udah melihat apa sih gitu. Dan salah satunya adalah tadi gitu, pasti dua pasangan calon pengen menyampaikan hal yang terbaik. Terus belum lagi nanti juga ada para pendukung di ruangan gitu, pasti juga akan bagaimana membangkitkan suasana dan sebagainya itu yang benar-benar kekuatan kita, maksudnya secara mental dan kemudian performa gitu, benar-benar bagaimana agar kita bisa menjebatkan keduanya. Bagaimana agar kita bisa adil, mengatur alur, agar benar-benar debat ini adil begitu. Dan tentu saja tetap entertain me. Jadi nanti kita lihat saja nanti ya, saat debat Capres-Cawapres kelima nanti, Tommy Ristanto dan juga Balkis yang akan menjadi moderator. Selamat sekali lagi. Selamat. Mohon dukungan ya. Nanti bisa menjadik, kita ketemu lagi ya. Oke, informasi seputar pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 akan terus kami hadirkan dalam field election. Ya, jangan kemana-mana, good people, kami akan masih kembali lagi, usai cinta. Jik. Terima kasih.